Pagi ini para anggota Ferrari Owner Club Jakarta berkumpul di area parkir timur Senayan, Jakarta Pusat. Mereka sedianya akan melakukan konvoy touring besar-besaran dengan menempuh rute Jakarta-Cirebon-Bandung. Touring ini kabarnya juga dilakukan dalam upaya mencetak rekor muri. Dan pemirsa untuk mengetahui jalannya acara ini, kita segera bergabung bersama reporter Andika Perdana dan juru kamera David Sibarani dan pilot drone Muhassin Jalal. Ya pagi Andika, apa saja yang dilakukan komunitas Ferrari Owner Club Jakarta pagi ini? Ya, selamat pagi pemirsa dan Luisa yang ada di studio berita satu. Pada hari ini, Voci Ferrari Owner Club Indonesia menggelar touring kembali ke kawasan Cirebon yang berangkat dari kawasan Senayan, tempatnya di Istora Senayan, Jakarta. Seperti apa keseruan dan menariknya acara ini, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat touring yang nanti akan diikuti. Kurang lebih ada sekitar 25 mobil Ferrari yang tergabung dalam Voci Indonesia, di mana kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Perangkat dari Senayan, lalu akan mengunjungi ke Istana Keraton Cirebon, melakukan kunjungan ke sana, di mana ini bukan agenda pertama kalinya, pada tahun lalu. Di akhir tahun 2015, Voci juga melakukan atau berkunjung ke kawasan Cirebon, Jawa Barat yang dalam susunan acara yang kami terima, ada juga pertemuan antara anggota Voci jam setengah 8 malam nanti di Bandung dan kegiatan esok setelah anggota dari Komunitas Ferrari ini akan juga melakukan kegiatan di Bandung dan akan kembali ke Jakarta pada hari Minggu, di mana ada juga yang seperti dalam jadwal yang kami terima, penyerahan dekor muri dengan kategori konvoy supercar terbanyak dan yang kedua, klub supercar pertama yang melalang buwana ke mancanegara seperti yang tadi disebutkan juga dari perwakilan dari Voci Indonesia ini telah masuk juga ke Singapura dan Malaysia lalu agenda-agenda lainnya yang pertama dan diharapkan dari kerjasama antara kakor lantas termasuk dengan Voci ini memberikan contoh, juga ada masyarakat bahwa klub supercar seperti ini juga dapat memberikan contoh berkendara, berolintas dengan baik di jalan raya Luisa Ya Andika, sebenarnya apa misi dari diadakannya Turing Ferrari ini? Dalam perbincangan kami dengan perwakilan dari Voci pagi ini Nanan Soekarno menyampaikan bahwa salah satu tujuannya adalah membumi, membaru juga dengan masyarakat dari Voci dan supercar ini dengan masyarakat yang ada termasuk di Jakarta, Cirebon dan Bandung agar juga melakukan kegiatan sosial dan memberikan dampak yang signifikan dan yang kedua, di mana Voci ini kita ketahui sebagai komunitas yang diisi, di jabat oleh mayoritas pengusaha, di mana kunjungan ke Cirebon bukan yang pertama kali maka tadi disebutkan juga oleh Nanan Soekarno dari kunjungan ke Cirebon ini juga telah dilihat ada kemojaan pembangunan infrastruktur yang ini diharapkan dari pengusaha yang di sini untuk juga melakukan investasi di kawasan Cirebon ya ini ada kaitannya juga dengan ekonomi kreatif dan membangun pariwisata yang ada di Cirebon dengan seperti contohnya membangun hotel dan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga yang ada di Bandung ataupun Cirebon dari garis ataupun benang merah yang digarisbawahi oleh wancar kami dengan Nanan Soekarno bahwa poin utamanya dengan melakukan touring yang berdampak pada kegiatan sosial dan memberikan dampak manfaat sosial yang kedua adalah bagaimana secara sifikan dari voci ini memberikan dampak secara nyata untuk pembangunan di sekitar dan termasuk di Cirebon, Bandung, dan Jakarta dari kawasan Senayan kami iklan ke berita satu kelas ya, sukses kepada para pengendara Ferrari untuk mencetak rekor murinya terima kasih Andika untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali Terima kasih